Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabik pun Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la kuwata illa billah Amma ba'duh Yang terhormat Bapak Gubernur Lampung Insinyur Haji Arinal Junaidi Yang kami hormati Wali Kota Bandar Lampung Yang merupakan Tuan Rumah MTK ke-50 Provinsi Lampung Ibu Bunda Hajah Eva Duyana Anggota DPD RI Bapak Insinyur Abdul Hakim MM Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Bapak Mingrum Gumai SHMH Anggota Forkopimda Provinsi Lampung Atau yang mewakili Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Atau yang mewakili Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Dan Ormas Islam Dan Ormas Islam Seprovinsi Lampung Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung Ibu Rektor Universitas Lampung Atau yang mewakili Bapak Rektor Institut Teknologi Sumatera Atau yang mewakili Bupati Para Bupati Dan Wali Kota Seprovinsi Lampung Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung Kepala OPD Seprovinsi Lampung Dan Kota Bandar Lampung Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung Bapak Haji Kudratul Ihwan Dan Ketua LPTQ Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung Para Dewan Hakim Dan Panitia Pelaksana Musabakoh Tilawatil Quran Tingkat Provinsi Lampung Ke-50 Para Kafilah Dan Peserta MTQ Tingkat Provinsi Lampung Yang ke-50 Para Tamu Undangan Hadirin yang berbahagia Jarum Hilang Di Tengah Jeraming Kain Kebaya Di Dalam Peti Selamat Datang Kafilah MTQ Moga Bahagia Melekat di Hati Puji Syukur Kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Rahmat Dan Karunianya Yang Telah Dilimpahkan Kepada Kita Semua Serta Solawat Dan Salam Semoga Senantiasa Tersurah Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta Keluarga Sahabat Serta Umatnya Yang Selalu Membaca Mengamalkan Menamalkan Dan Memuliakan Al-Quran Bapak Gubernur Dan Hadirin Yang Berbahagia Sebelumnya Izinkan Saya Menyampaikan Sambutan Atas Nama Lembaga Pengembangan Tilawat Kur'an Provinsi Lampung Tentu Yang Pertama-Tama Adalah Mengucapkan Selamat Datang Kepada Bapak Ibu Pejabat Seprovinsi Lampung Beserta Jajaran Dan Seluruh Peserta MTQ Para Pendamping Dan Perwakilan Kabupaten Kota Sebagai Kafilah Sekaligus Koordinator Kontingan Dari Masing-Masing Kabupaten Kota Dalam Kesempatan Ini Izinkan Saya Menyampaikan Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Musa Bakoh Tilawat Al-Quran Ke 50 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 Sebagai berikut Dasar Satu Keputusan Gubernur Lampung Nomor G Garis miring 583 Garis miring B Titik 02 Garis miring HK Garis miring 2023 Tentang Penunjukan Panitia Pengarah Dewan Pengawas Dewan Hakim Musa Bakoh Tilawat Kurang Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 Dua Keputusan Musda Ke 27 LPTQ Provinsi Lampung Tanggal 16 Februari Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan MTQ Ke 50 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 Di Kota Bandar Lampung Tiga Tiga Surat Surat Ketua Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung Nomor 013 Garis miring LPTQ Slash Lampung Garis miring 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musa Bakoh Tilawat Al-Quran Ke 50 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 Maksud Dan Tujuan Maksud Dilaksanakannya MTQ Adalah Untuk Menumbuh Kembangkan Kecintaan Terhadap Al-Quran Dan Budaya Literasi Al-Quran Serta Meningkatkan Pemahaman Dan Pengamalan Nilai-nilai Luhur Ajaran Al-Quran Ada pun Tujuan Diselenggarakannya MTQ Adalah Melakukan Pembinaan Dan Pemetaan Kualitas Pembacaan Pemahaman Dan Pengamalan Al-Quran Kedua Meningkatkan Gemah Al-Quran Dan Siar Islam Ketiga Meningkatkan Uhwah Islamiyah Melalui Jalinan Budaya Baca Tulis Al-Quran Serta Pemahaman Isi Kandungan Al-Quran Keempat Mempersiapkan Kafilah Provinsi Lampung Pada MTQ Tingkat Nasional Yang Akan Datang C Tema MTQ Ke-50 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 Mengambil Tema Dengan MTQ Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 Kita Wujudkan Generasi Kur'ani Untuk Lampung Berjaya D Waktu Waktu Tempat Pelaksanaan Cabang Yang Dimusah Bakohkan MTQ Ke-50 Tingkat Provinsi Lampung Dilaksanakan Pada Tanggal 9 Sampai Dengan 16 Oktober 2023 Di Kota Bandar Lampung Dengan Rincian Permimbar Sebagai Berikut Satu MTQ Golangan Tilawah Anak-anak Remaja Dewasa Dan Tartil Bertempat Di Aula Masjid Al-Furkon Bandar Lampung Dua MTQ Golangan Kiraat Murotal Remaja Kiraat Murotal Dewasa Kiraat Mujawad Dewasa Cacat Netra Bertempat Di Aula Madrasah Aliyah Negeri Dua Bandar Lampung Tiga Musabak Hifzil Quran Golangan Tahfiz Satu Lima Sepuluh Dan Dua Pulus Jus Bertempat Di Masjid Al-Mujahidin Pahoman Bandar Lampung Keempat Musabak Hifzil Quran Golangan Tahfiz Tiga Pulu Dan Tafsir Al-Quran Bertempat Di Masjid Al-Hanif Pemda Kota Bandar Lampung Lima Musabak Musabak Al-Quran Al-Quran Bertempat Di Aula SMPN 16 Bandar Lampung Enam Musabak Sahil Quran Bertempat Di Aula SMPN 1 Bandar Lampung Tujuh Musabak Hathil Quran Bertempat Di Kampus UTB Bandar Lampung Kedelapan Musabak Makalah Ilmiah Al-Quran Bertempat Di SMA YP Unila Bandar Lampung Terakhir 9 Musabak Hifzil Quran Hadis Saya ulangi Musabak Hifzil Hadis Bertempat Di Aula Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung E Peserta Dewan Hakim Dan Pengawas Peserta MTK Ke-50 Tahun 2023 Berjumlah 601 Peserta Dewan Hakim MTK Ke-50 Tingkat Provinsi Lampung Berjumlah 125 Orang Dan Pengawas Terdiri Dari 12 Orang Bapak Gubernur Dan Hadirin Sekalian Yang Berbahagia Pada Kesempatan Ini Atas Nama LPTK Provinsi Lampung Kami Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Yang Sebesar-besarnya Kepada Segenap Panitia Kementerian Agama OPD Provinsi Lampung Dan Semua Pihak Yang Terlibat Pada Gelaran MTK Ke-50 Ke-50 Ini Wabil Khusus Lagi Kami Ingin Menyampaikan Apresiasi Yang Setinggi-tingginya Kepada Bunda Hajah Eva Diana Wali Kota Bandar Lampung Dan Seluruh Panitia Kota Bandar Lampung Yang Telah Berupaya Secara Maksimal Dalam Mensukseskan MTK Ke-50 Kota Bandar Lampung Terima Kasih Atas Koordinasi Sinkronisasinya Dan Kolaborasinya Serta Kerja Kerasnya Semoga MTK Ke-50 Berjalan Dengan Sukses Dan Kita Semua Mendapatkan Pahala Yang Berlipat Ganda Dari Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Kami Menyambut Dengan Hangat Kehadiran Seluruh Kafilah Kabupaten Kota Pada MTK Ke-50 Selamat Bermusabakoh Berikan Usaha Dan Penampilan Terbaik Fas Tabikul Khairat Termasuk Berlomba-lomba Untuk Menjadi Yang Terbaik Di Ajang Ini Mari Kita Panjatkan Doa Keselamatan Semoga Penyelenggaraan Musabakoh Tilawat Al-Quran Tahun Ini Dapat Terlaksana Dengan Lancar Dan Sukses Sesuai Harapan Kita Semua Mudah-mudahan Dengan Kesuksesan Penyelenggaraan MTK Tingkat Provinsi Ini Mampu Menjadi Sumber Energi Dan Motivasi Bagi Masyarakat Muslim Secara Umum Dan Khususnya Generasi Muda Untuk Makin Giat Mengaplikasikan Nilai-nilai Luhur Al-Quran Dalam Kehidupan Sehari-hari Dengan Demikian Kita Berharap Akan Lahir Generasi Kur'ani Yang Akan Mampu Menerjemahkan Islam Sebagai Rahmat Sebagai Alam Semesta Selanjutnya Kepada Bapak Gubernur Lampung Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi Kami Mohon Dengan Hormat Berkenan Menyampaikan Sambutan Sekaligus Membuka Secara Resmi Musabah Khohtilawad Al-Quran Tingkat Provinsi Lampung Ke-50 Tahun 2023 Ini Sebelum Mengakhiri Sambutkan Ini Ijinkan Saya Menyampaikan Pantun Lagi Pergi Ke Jakarta Naik Pesawat Tiba Di Bandara Cuaca Terang Bercahaya Bacalah Al-Quran Agar Hidup Mas Lahat MTQ Terselenggara Lampung Berjaya Satu Lagi Cikal Hayati Lahirnya Kawan Indah Terdengar Di Awal Malam Musabah Kini Mesti Diramaikan Sebagai Siar Da'wah Islam Demikian Atas Perhatiannya Diucapkan Terima kasih Mohon Maaf Wallahul Muafiq Ila Akwami Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 21 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 4 5 9 6